Ya baik, Pemirsa kita akan beralih ke Jepang, di mana sudah ada mahasiswa Indonesia di Jepang. Kita akan ke Nadia Huta Galung, yaitu berada di Fukuoka Jepang lebih tepatnya. Halo Nadia, bagaimana perayaan pergantian tahun di Fukuoka Jepang? Ya, halo konbanwa, selamat malam Mirfa dan juga Pemirsa Ainews. Selamat tahun baru 2024, akimaste, omedeto gozaimasu. Selamat tahun baru 2024 untuk masyarakat Indonesia yang berada di bagian tengah. Dan saat ini juga di waktu standar Jepang saya sudah memasuki setanggal 1 Januari 2024. Nah, tadi kalau boleh saya ceritakan ini kepada Mirfa dan juga Pemirsa Ainews, bagaimana masyarakat Jepang ini merayakan malam pergantian tahun di tempat saya berada saat ini, yaitu di Pelabuhan Mojiko. Tadi 5 menit sebelum malam pergantian tahun, seluruh lampu yang ada di kawasan Mojiko ini tadi dipadamkan begitu. Dan kemudian masyarakat atau orang ortang yang berada di lokasi tentunya menghitung mundur detik-detik pergantian tahun dan dilanjutkan dengan adanya kembang api yang berlangsung tadi sekitar 15 menit begitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai perayaan tahun baru begitu di Jepang, ini memang cenderung berbeda begitu jika kita bandingkan dengan negara-negara lain yang identik dengan pesta ataupun keramaian. Kalau di Jepang sendiri, Mirfa, memang masyarakat ini memiliki ritual ataupun juga kegiatan-kegiatan tradisional yang biasanya disebut dengan Osogatsu. Nah, Osogatsu ini sendiri juga terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan begitu. Salah satunya yang pertama biasanya menjelang tahun baru, ini masyarakat Jepang pergi ke kuil untuk berdoa ataupun juga melakukan ritual yang dipercaya salah satunya dapat membersihkan mafsu duniawi untuk menjambut tahun baru. Kemudian juga mereka ini berdoa agar tahun baru 2024 menjadi tahun yang baik dan juga penuh dengan kesehatan dan juga kemakmuran. Baik. Baik, terima kasih Nadia Utagalung, pelajar Indonesia di Fukuoka, Jepang. Semoga doa-doa dan harapan di tahun baru dapat terlaksana. Kita menuju ke BIMO, ada pelajar Indonesia di Duomo Milan. Seperti apa BIMO kemeriahan pergantian tahun baru di sana? Ya, BIMO. Oh, halo bisa doa-doa. Oke. Halo, Kamilwa. Sekarang saya sedang berada di Duomo Milan. Kebetulan di sini kami terlambat 6 jam dari Indonesia dan Jepang. Jadi, di saat ini masih belum tahun baru di sini. Namun di sini turis sudah mulai memadati kawasan Duomo. Di mana nanti di pertengahan malam atau di pergantian tahun nanti kita akan mengadakan pesta kembang api di kawasan Duomo. Ya, kebetulan di sini juga di Milan cuacanya sedang kurang mendukung karena banyak sekali hujan hari ini. Jadi, kurang lebih untuk para penduduk kota Milan akan menghabiskan waktu juga di Duomo ataupun juga di rumah. Kurang lebih tradisi di Milano memang lebih kepada untuk berkumpul dengan keluarga dan teman-teman di rumah daripada untuk pergi berpesa di luar. Baik, berarti lebih akrab ya jika nantinya akan berkumpul bersama keluarga dibanding keluar. Tapi tetap dengan adanya kembang api. Baik, terima kasih Bimo dari Milan. Semoga nanti hujan reda jadi bisa merayakan tahun baru dengan lebih meriah. Terima kasih.